Nah, ini contohnya, monopolis total, nah di sini ada quantity of water, pada saat kuantitinya itu 0 liter, maka harganya adalah 11 ringgit, Malaysia RM itu ringgit, kemudian total revenue-nya itu P kali I, hasilnya 0, 11 kali 0, average revenue-nya itu juga tidak ada karena sebagai faktor penyebut maupun pembilangnya itu 0. Nah, kita mulai pada quantity 1, pada quantity 1 liter air, maka harganya 10 ringgit, Malaysia. Total revenue-nya adalah 10, diperoleh dari 10 kali 1, P kali I, kemudian average revenue-nya diperoleh dari TR per I, yaitu 10 dibagi dengan 1, kemudian marginal revenue-nya diperoleh dari delta TR per delta I, artinya di sini posisinya ada di selah-selah ya di sini ya, kalau di sini berarti delta TR, TR2 main TR1, 10 minus, ini karena belum ada, minus 0, dibagi dengan Q2, Q2-nya itu adalah 1, 1 minus 0 liter, jadi hasilnya adalah 10. Nah, jika kalian perhatikan di sini, price pada pasar monopoli itu trend-nya turun dari 11, 10, 9 hingga 3 ringgit Malaysia. Beda halnya pada pasar perfect competition, ada contohnya nggak ya kemarin itu? Ini nggak ada contoh yang price-nya ya. Ini nggak ada. Beda halnya kalau price di dalam, oh ini ada. Jadi beda halnya kalau di dalam price perfect competition, di sini price-nya sama, mulai dari kuantiti 1, 2, 3, sampai 8 itu harganya sama tetap, yaitu 6 dolar. Kalau monopoli nggak, karena kurva tadi, ingat kurva demand-nya itu slope-nya negatif, maka semakin banyak output yang dia produksi, maka harganya juga semakin turun. Di sini bisa dilihatkan harganya turun, dari 10 ringgit Malaysia turun hingga menjadi 3 ringgit Malaysia. Ini cara hitungnya udah pada paham ya, menghitung TR, AR, sama MR. AR trend-nya juga turun, kemudian MR juga turun, bahkan sampai minus. A monopolist marginal revenue, a monopolist marginal revenue is always less than price of its goods. Ini terbukti di mana MR itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan price-nya. MR itu mana ya? Sini ya. MR itu nilainya selalu lebih rendah dibandingkan price-nya. Ketika jumlah air yang dihasilkan adalah sebanyak 2 liter pada tingkat harga 9, maka MR-nya adalah sama dengan 8. Itu kan artinya P lebih besar dibandingkan MR-nya. Pada saat quantity water yang dihasilkan 3 pada tingkat harga 8, maka MR-nya sebesar 6. Nah, ini sebenarnya antara ya posisinya. Di sini bisa dilihat saja bahwa price itu lebih besar dibandingkan nilai MR-nya pada posisi produk yang dihasilkan, pada tingkat produk yang dihasilkan sama. Ini ya ini karena dijelasannya, kenapa MR itu lebih rendah dibandingkan price-nya karena kurva demand-nya memiliki slope downward atau ber-slope negatif. Nah, ketika harganya turun, karena jumlah penjualan yang dihasilkan lebih banyak, maka revenue atau penerimaan yang dia peroleh juga akan semakin turun. Ketika monopoli menaikkan jumlah produk yang dihasilkan, maka ada dua efek yang dia peroleh. Yaitu yang pertama efek output-nya, kemudian yang kedua adalah efek price-nya. Kalau the output effect, more output is so, so Q is higher. Sehingga efek dari output-nya ketika output yang dihasilkan itu lebih banyak yang terjual sehingga jumlah Q-nya juga lebih besar dibandingkan dia menjual lebih sedikit. Efek harga, karena output yang dihasilkan lebih banyak, maka menyebabkan penekanan harga ataupun harga itu turun. So, P is lower. Ada dua efek yang dihasilkan. Nah, di sini terbukti bahwa kurva demand itu, karena kurva demand sama dengan kurva price-nya, di sini kurva demand atau average revenue sama dengan demand sama dengan average revenue sama dengan price itu lebih besar dibandingkan kurva ML-nya. Kurva ini diperoleh dari mana? Ya, dari hitungan ini tadi. Ini kalian bikin grafiknya. Ini kurva AR-nya, ini kurva MR-nya. Di mana kurva AR itu jauh lebih tinggi dibandingkan kurva MR-nya. If a monopoly wants to sell more, it must lower price. Price falls for all units sold. This is why ML is lower than P. Jadi, di sini karena monopoly ingin menjual produknya lebih banyak, sehingga konsekuensinya dia harus menurunkan harganya. Dari 10, 9, kemudian turun paling rendah ini di posisi 3. Jika harga turun, sehingga menyebabkan MR itu lebih kecil dibandingkan P-nya. A monopoly maximizes profit by producing the quantity at which marginal revenue equals marginal cost. It then uses the demand curve to find the price that will induce consumers to buy that quantity. Nah, di dalam menghitung profit maximizes maksimisasi laba atau profit maximization itu sama halnya dengan menghitung profit maksimisasi di PPS maupun monopoli. Rumusnya sama. Yaitu pada posisi ketika MR sama dengan MC-nya. Nah, pada posisi mana? Kalau di grafik ini, ini yang merah adalah kurva MR-nya, yang biru atas itu adalah kurva demand-nya. Sementara yang merah berslope positif ini adalah kurva MC-nya. Kemudian yang melengkung ini, yang eksponensial ini adalah kurva ATC-nya atau average total cost. Nah, seperti kalian ketahui bahwa karakteristik dari MC, perlu diingat adalah MC itu memotong pada the lowest point of average total cost. Titik terendah pada kurva ATC-nya. Nah, posisi maksimisasi laba itu posisinya di mana? Yaitu ketika marginal revenue sama dengan marginal cost-nya pada titik A ini. Ini MR sama dengan MC-nya. Kemudian dari titik A ini, kita tarik ke bawah hingga ketemulah hasil nilai Qmax-nya. Kita tarik ke bawah dan ke atas. Nah, kita tarik ke atas ini sampai menyentuh kurva demand-nya untuk menentukan tingkat harga di monopoli. Ingat kurva demand ini kan tadi sama dengan AR, sama dengan price. Nah, ini untuk berfungsi untuk menentukan tingkat harganya di pasar monopoli. Tingkat harganya berapa ya pada posisi ini? Kita tarik ke kiri sehingga menentukan tingkat harganya. Nah, di sini, comparing monopoli and competitive market. Di dalam menentukan profit maksimisasi laba atau profit maksimisasi itu sama ya. Baik perusahaan monopoli maupun perusahaan pesaingan sempurna yaitu MR sama dengan MC. Bedanya di sini adalah price-nya tingkat harga. Untuk competitive firms itu price equal with MC-nya. Price equal with MR-nya. P sama dengan MR sama dengan MC-nya. Sementara kalau monopoli itu price exit marginal cost price-nya itu di atas MR-nya maupun di atas MC-nya. Nah, di sini cara menghitung profit juga sama di elementasi di mana atau kita bisa melakukan matematik yang lain. formula yang lain dengan cara kita per variable ini kita bagi dengan Q kemudian kita kalikan dengan Q juga. Ini tidak akan mengubah struktur. Ketika kita bagi dengan Q kemudian kita kalikan dengan Q ini tidak merubah struktur dari persamaan pertama ini. TR per Q minus TC main Q kali Q di mana kalau kita bisa jabarkan ulang TR per Q ini kan tadi rumusnya P kali Q sehingga sehingga ketika P kali Q itu kita coret Q sehingga kita perlu dengan nilai P. TC per Q kita bisa tulis juga sebagai ATC nilai ATC-nya sehingga profit bisa dihitung juga sebagai formulanya P main ATC kali Q. Nah, di sini kelihatan kan untuk melihat profit maximization kita tentukan di poin ini ya. Poin A tadi di sini kita tarik ke atas dan ke bawah, ke atas untuk menentukan monopoly price-nya, ke bawah untuk menentukan Q max-nya. Nah, kita tarik ke bawah ini juga memotong kurva ATC-nya, average total cost. Nah, kita tarik di sini kurva yang berpotongan ini dengan ATC-nya ke kiri sehingga ini kita katakan sebagai posisi average total cost-nya. Nah, seberapa besar sih profit yang dihasilkan oleh perusahaan monopoly yaitu pada area yang diaksir ini, yang warnanya abu-abu muda atau biru muda ya ini, abu-abu muda ya, monopoly profit. Maksimisasi laba itu posisinya kan harus MC sama dengan MR, artinya di sini. Ketika posisinya di sini, dengan tingkat harganya juga di sini artinya laba yang diperoleh oleh perusahaan monopoly itu nilai labanya adalah 0 atau zero profit atau laba normal di sini. Sementara kalau di sini posisinya itu prisenya kan di atas, tidak berhimpit di titik ini. Kalau prisenya di sini artinya kan laba yang diperoleh oleh monopoly, perusahaan monopoly itu pada posisi laba normal. Nah, sementara kalau posisinya kayak gini, itu prisenya itu kan di atas, tidak berhimpit di perpotongan antara MC dan MR. Sehingga di sini maka profitnya itu adalah area di mana di atas MC dan di bawah kurva dimenya. Nah, ini ditarik pol aja sampai memotong kurva ATC-nya. Ini adalah area monopoly profitnya. Nah, tergantung kalau average total posisinya ke atas posisi pada saat berhimpit dengan MC dan MR, artinya profitnya di sini, di keatasin. Tergantung posisinya ini. Yang perlu kalian highlight adalah posisi ATC, posisi perpotongan MTC dengan MC sama dengan MR-nya, dan posisi kurva dimenya. Ini untuk menentukan total monopoly profit. Nah, di sini panjangnya adalah DC ataupun EB atau sama dengan 0 sampai dengan Qmax. Ini adalah panjangnya. Sementara lebarnya adalah posisi ED ataupun BC. Bagaimana menghitung ED-nya, lebarnya adalah pada posisi monopoly price dikurangi dengan posisi ATC-nya. Nah, luas untuk persegi panjang ini adalah panjang kali lebar. Artinya panjangnya adalah Q. Lebarnya adalah ini. Artinya adalah Qmax kali ini, P monopoli men ATC. Jadi, sesuai dengan rumus ini. P men ATC kali Q. Panjang kali lebar dari area yang kita arsir warna abu-abu ini. Nah, ini ya, the monopolist will receive economic profit as long as price is greater than average total cost. Nah, monopolist itu akan menerima total profit ekonomi sepanjang harganya itu lebih besar dibandingkan ATC-nya. Nah, di sini contoh ada market for drugs atau pasar untuk obat-obatan yang di mana awalnya itu monopoli ketika di monopoli dengan adanya hak patent harganya itu cukup tinggi di sini posisinya. Monopoli quantity di sini, price during patent life itu di sini, di atas. Nah, pada posisinya adalah posisi monopoli, but in the long term or when the patent was expired, ketika patentnya itu sudah habis masa berlakunya, maka perusahaan obat lainnya itu boleh untuk memproduksi dengan formula yang sama. Contohnya gini loh, obat pilek itu misalkan ibuprofen, ibuprofen obat pilek, obat demam, itu kan ibuprofen. Dulunya mungkin diproduksi oleh si perusahaan A yang mencetuskan formula obat ibuprofen. Nah, patentnya sudah habis 5 tahun atau 10 tahun, patentnya sudah habis. Maka formulanya itu bisa diolah oleh perusahaan lainnya. The welfare cost of monopoly in contrast to a competitive firm, the monopoly charge a price above the marginal cost. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoly ini harganya di atas MC, jauh lebih tinggi. From the standpoint of consumer, dari sudut pandang konsumen, this high price makes monopoly undesirable. Karena harganya cukup tinggi, maka monopoly ini hal yang tidak diinginkan oleh konsumen. However, from the standpoint of the owner of the firm, the high price makes monopoly very desirable. Bagaimanapun sudut pandang dari pemilik perusahaan itu, justru harga yang tinggi itu hal yang diinginkan. Hal yang diinginkan oleh si pemilik perusahaan, ya jelas. Karena harganya sangat tinggi sekali. Terima kasih. Terima kasih.